IMPACT KIDS Jangan lupa ikut SIL yang akan diselenggarakan pada tanggal 25-29 Juni ini Di mana? Di gereja baptis pertama Bandung Ayo buruan daftar Yang belum daftar ya ikutan Seru acaranya Tapi anak-anak sebelum kita mulai kita akan berdoa Mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu Mari kita berdoa Alam Bapak kami yang di surga kami mengucap syukur Atas segala berkatmu kepada kami Sewaktu kami istirahat semalam Pagi ini Bapak kami rindu untuk belajar akan kebenaran firmanmu Tolong kami supaya kami mengerti dan jadikan kami pelaku firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pagi ini ibu akan bercerita Ada sebuah keluarga ibu Tini Ibu Tini punya anak dua ya Yang bernama Ali ya kakaknya Dan adiknya bernama Adi ya Ali dan Adi Pagi 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 ibu Tini keluar ke rumah Tidak membersihkan daun-daun yang berkukuran di halaman Karena mereka ada pohon besar ya Sewaktu keluar mau mulai menyapu Anak-anak juga ikut di belakang memperhatikan ibunya ya Ali dan Adi Lalu ternyata sebelahnya remahnya dengan tetangga sebelah ibu Sukeng ya Ibu Sukeng juga keluar Ibu ini sudah setengah umur ya Termasuk nenek-nenek ya Keluar pagi-pagi Langsung suaranya keras menegur Ibu Tini Ibu Tini Anak-anak ibu Tini semalam berisik sekali Saya terganggu istilahatnya Tolong kasih tahu anaknya Kalau malam jangan berisik Jangan teriak Teriak Saya tidak bisa istilahat Saya lagi pemulihan Tolong Lalu Ibu Tini menjawab dengan sopan ya Pagi ibu Sukeng Oh ibu Sukeng sedang pemulihan Bagaimana sekarang Apakah sudah baik kan ibu Sukeng Ibu Sukengnya Di sapa bukanya Senang ya Tapi malah tambah Marah suaranya Baikan bagaimana Berisik anak kamu Kasih tahu Supaya jangan berisik Oke ibu Sukeng Nanti saya akan menasehatkan anak-anak saya Supaya mereka tidak berisik waktu malam Oke Lalu Saya mendoakan Ibu Sukeng cepat sembuh ya Ibu Sukengnya hanya Rumah itu langsung masuk lagi ke rumahnya Dan Anak-anak Membawa Menarik-narik ibunya Ibu Tini Ali dan Ali Masuk ke rumah Ibu Kenapa ibu masih ramah Bicaranya ke ibu Sukeng tadi Yang sudah marah-marah Tanpa alasan yang jelas Padahal Semalam Kita tidak berisik Kita tidak teriak-teriak ibu Iya Ibu tahu Kalian tidak berisik kok Tapi Kita Harus tetap Mengasih ibu Sukeng ya Karena Kita Terlebih dulu Dikasih Tuhan Yesus Yang sudah mau mati Di kayu salib Menembus dosa-dosa kita Dan kita Harus Menunjukkan Kasih itu Kepada ibu Sukeng Oh gitu ya bu Kalau gitu Ali juga mau nanti Belajar seperti ibu Mengasih orang ya Tidak menyenangkan Seperti ibu Sukeng tadi Iya anak-anak Kita akan belajar Anak-anak di Markus ya Kita buka Alkitab kita Markus 12 Ayat 31 Ya Ibu bacakan Perintah Yang kedua Ialah Kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Tidak ada Perintah lain Yang lebih utama Daripada Kedua Perintah ini Anak-anak Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri Yang memberikan Perintah Kepada kita Agar kita Apa Mengasihi Sesama kita Termasuk Orang-orang yang Perbuatannya Tidak menyenangkan Kepada kita Contoh Dalam cerita tadi Ibu Sukeng Yang marah-marah Tidak jelas ya Melampiaskan Kemarahannya Ke tetangga Pada Tetangganya Tidak berbuat Salah apa-apa Ya Tapi ya Anak-anak Karena perintah ini Kita wajib Melakukannya Sebagai saksi Kristus Dimanapun kita Berada Supaya Banyak orang Yang Percaya Kepada Tuhan Kami sabar Kami sabar Untuk selalu Membagikan Kasihmu Karena kami Terlebih Dulu Telah kau Kasihi Engkau Relang Mati Di kayu Salib Untuk Menembus Dosa-dosa Kami Tolong kami Menunjukkan Kasihmu Kepada Sesama Yang Terutama Kepada Mereka Yang Belum Mengenamu Hanya Di dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Oke Anak-anak Kita Akan Jumpa Kembali Dalam Acara Impact Berikutnya Shalom Tuhan Yesus Memberkati